Ujian hidup kembali menerpa pemain sinetron Ririn Ekawati. Setelah pada tahun 2017 silam, suami Ririn Ferry Wijaya meninggal dunia. Kini, Ririn ditangkap polisi pada Sabtu malam lalu karena dugaan kasus narkoba. Ririn diciduk bersama asistennya yang berinisial ITY. Setelah diperiksa, polisi menemukan narkoba jenis Phil Happy 5 di dalam tas sang asisten. Dari hasil tes urin, asisten Ririn dinyatakan positif memakai narkoba. Sementara hasil tes urin Ririn dinyatakan negatif. Meski demikian, Ririn tetap dibawa ke BNN Lido Jawa Barat untuk diperiksa rambut dan darahnya. Hingga akhirnya, Senin malam kemarin, polisi memperbolehkan Ririn pulang ke rumah. Untuk pemeriksaan dengan tes rambut, itu dari BNN membutuhkan waktu sekitar 3 sampai dengan 5 hari kerja. Status dari RE itu adalah sebagai saksi, jadi setelah selesai penulisan tentu yang bersangkutan akan pulang. Tadi setelah pagi dibawa bersama anggota ke BNN untuk tes rambut, kemudian kembali ke sini untuk melakukan berita jalan pemiksaan tambahan. Jadi tadi sedang dilakukan konfrontasi, berita jalan konfrontasi antara RE dengan ITY, asistennya. Saat ini Ririn Ekawati berstatus saksi dan dinyatakan negatif mengkonsumsi narkoba jenis pil HEPP5. Namun bukan tidak mungkin status itu berubah. Pasalnya asisten Ririn mengaku bahwa Ririn ikut memakai pil HEPP5 beberapa hari sebelum ditangkap. Karena kalau dari salah satu keterangan disebutkan dari saudara ITY bahwa setengah butir dari yang digunakan itu diberikan kepada saudari RE. Tapi di dalam pemeriksaan Ririn itu kemarin hasilnya negatif. Ini mungkin kadarnya terlalu kecil atau hal-hal lain. Maka itu untuk memastikannya apakah benar saudara RE ini menggunakan psikotropika atau tidak, itu kami ajakan uji yang lain. Ririn Ekawati tentu sedang harap-harap cemas. Karena selain menunggu hasil tes BNN dari pemeriksaan rambut dan darahnya, polisi juga ternyata menemukan narkoba lainnya. Yaitu sanaks di rumah Ririn. Mirisnya psikotropika itu bercampur dengan obat-obatan medis milik mendiang suami Ririn. Mungkinkah psikotropika tersebut adalah milik suaminya yang sudah tiada atau memang milik Ririn? Kita lihat nanti ke depan, ini kan masih kami dalam pemeriksaan. Tentu akan kami panggil pihak-pihak yang terkait untuk bisa menjelaskan sebenarnya sanaks ini bagaimana bisa berada di kediaman Ririn. Kalau keterangan awal, itu pada saat kami melakukan pengeledahan, itu kami temukan bersama-sama dengan obat-obatan milik mendiang suaminya Ririn. Untuk memastikan, apakah keberadaan sanaks itu memang sah berada di sana. Maksudnya memang betul milik dari mendiang suaminya. Karena kejadian, keberadaan suaminya sendiri meninggal kan sudah 2 tahun lalu kalau saya tidak salah, itu 2017. Jadi ini, maka yang kami sampaikan, kami perlu melakukan proses pendalaman. Tertangkapnya Ririn Ekawati dalam kasus narkoba tentu saja sangat mengagetkan para sahabat. Apalagi Ivan Gunawan juga pernah mengalami kasus serupa pada Januari lalu, di mana asistennya ditangkap polisi atas kasus narkoba. Wah, aku kaget mendengarnya. Semoga semuanya berjalan lancar dan selesai dari masalahnya. Ya, berhatiinlah dengan kasus yang ada itu pastinya. Dan mudah-mudahan Ririn juga kuat, sabar menghadapi ini semua.